Nah saya selalu lihat-lihat mana yang bagus ya Oh ini, oh lihat lagi Sampai saya kontemplasi Sampai saya bicara sama bapak saya Bahwa dia itu memilih ganjar Melalui pertimbangan yang luar biasa juga Artinya tidak sekonyong-konyong memilih ganjar Ada faktor-faktor yang dipertimbangkan Sehingga pada akhirnya memilih ganjar Nah, di video tersebut beliau juga mengatakan bahwa Beliau ngomong dengan bapak Ini dia videonya Bukannya asal Oh kamu jadi pemimpin Saya sebagai ketua umum partai Karena rule of the games dari pemilu itu kan partai Yang harus memilih calon Nah ini kebetulan calon ada tiga Dan saya ditugasi oleh kongres partai Sebagai ketua umum untuk memilih nanti calonnya Nah saya selalu lihat-lihat Mana yang bagus ya Oh ini, oh lihat lagi Sampai saya kontemplasi Sampai saya bicara sama bapak saya Terus saya tanya lihat-lihat Nah akhirnya tentu harus ada keputusan Jadi, bukannya asal Oh kamu jadi pemimpin Bagaimana nanti akan menaungi rakyat Kalau saya bilang pemimpin itu adalah payung Yang mengayomi seluruh rakyat Indonesia Tanpa kecuali Tolong diingat Di dalam undang-undang dasar kita Disebutkan bahwa Setiap warga negara Mempunyai hak yang sama di mata hukum Ingat Itu wartawan Ingat Nah apa Jadi, dengan Saya pilih Pak Genjar Pranowo Dan Pak Mahfud MD Memenuhi tiga syarat Sebagai pemimpin tersebut Pertama Mereka saya lihat energi Energi dan stamina sangat diperlukan Memimpin Sebuah negara kepulauan terbesar di dunia Ya itu dia video Megawati Kalau dia memilih ganjar itu hasil Ngomong dengan Bapak Dan hasil dengan Hasil Perenungan ya Kontemplasi Apa namanya itu Ya silahkan aja bagi yang percaya Silahkan Bagi yang gak percaya juga Silahkan Gak apa-apa juga Asal jangan dibully aja Dan Carilah Pemimpin yang aman Bukan hasil-hasil Ya takut salah ngomong Terserah dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton